Masyarakat Indonesia akan memperingati hud kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Terdapat berbagai macam kebiasaan yang dilakukan di berbagai daerah, seperti melakukan beragam perlombaan dan memasang bendera merah putih. Nah, Sobat Info, jangan asal ya memasang bendera merah putih. Ternyata ada aturannya dan berujung pada pidana 1 tahun dan denda 100 juta rupiah jika Sobat Info melakukan pelanggaran terhadap bendera merah putih. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009, membuat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Di antaranya, merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Dua, memakai bendera negara untuk reklama atau iklan komersial. Tiga, menggibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, pusut atau kusang. Empat, mencetak, menyulam dan menulis huruf atau angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Dalam pasal 66 membuat bahwa setiap orang yang melanggar poin 1 di atas dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan dalam pasal 67 membuat bahwa setiap orang yang melanggar poin 2 sampai 5 di atas dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-undang tersebut telah disahkan oleh Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 9 Juli 2009. Jadi jangan sembarangan jika hendak memasang benda merah putih ya, sobat info. Selamat Hari Merdeka!